Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah Siang hari ini kita bisa berjumpa Di Jurusan KPI Semester Tiga ya? Alhamdulillah Dulu kalau tidak salah saya pernah Mengampu mata kuliah Retorika, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nil Saat ini kita akan Mempelajari Mata kuliah yang Sedikit berbeda Walaupun ada kaitannya dengan dakwah Karena cyber dakwah Cyber dakwah, kemudian ada juga Manajemen dakwah, kemudian ilmu dakwah Benda rekod, retorika dakwah Itu memang beririsan semua Ada sisi-sisi yang memang Ada titik temu diantara Semua itu, bahkan saya mengajar mata kuliah Metode pengembangan dakwah Metode pengembangan dakwah itu Berarti bagaimana kita Membuat sesuatu yang baru Dalam dakwah Atau bagaimana melihat peluang-peluang Termasuk metode-metode Dan lain sebagainya Oke Nah, di mata kuliah ini teman-teman Saya nanti akan bersama dengan tim Karena saya akan masuk di teori-teori Tentang dakwah Kemudian karena ini adalah kaitannya dengan cyber Cyber itu lebih kepada Bagaimana membuat konten kreator Jadi kita bagaimana membuat konten dakwah Bagaimana memformulasikannya Itu kan tidak sama Dan yang saya minta menemani Anda nanti Saya berikan keluasaan bagi dia Kalau saya mungkin teorinya nanti Empat atau lima kali Tetap muka Kemudian nanti saya berikan Ini adalah teman Anda Tetapi dia adalah Apa namanya tim saya Tim kreatif saya Di dalam Apa namanya Digital dakwah saya Saya sendiri Masuk juga di tiktoknya Kalau Anda pernah lihat tiktok saya Di instagram ya Di instagram juga ada Di youtube juga ada Dan Saya lihat Perkembangannya juga sangat bagus Tetapi itu masih mencari format Karena tidak semua Apa namanya Konten yang kita buat itu juga Membuat orang tertarik Ya Maka harus diselingi Harus ada variasi Di dalam membuat konten-konten itu Sehingga nanti Kaitannya dengan Bagaimana mengambil konten Membuat konten Mendesain Apa namanya Kontennya juga Kemudian Lighting dan segalanya itu kan Berpengaruh semua Dalam membuat konten Termasuk Anglenya yang baik Itu bagaimana Itu nanti ada tim Tim saya Termasuk ini Pak Mahdan Ini adalah tim saya Ya Ini Nanti akan Lebih banyak Berbicara tentang praktiknya Sehingga Kalau kita mau fokus Di konten kreator itu Apa yang harus dimiliki Kira-kira begitu kan Walaupun sekarang ini Jauh lebih mudah Karena kita punya Fasilitas HP ini Bisa saja Tetapi Ada hal-hal yang perlu Kita Gunakan Supaya hasilnya Juga maksimal Ya Karena Bicara tentang Apa namanya Konten Kreator Itu kan bukan hanya Sekedar tampil saja Tetapi Kalau kita Orang da'wah itu Harus Memiliki nilai Value Of da'wah Ya Nilai da'wahnya itu Harus ada Sehingga dia Ada ciri khasnya Yang membandingkan dia Atau membedakan dia Dengan Apa namanya Konten-konten yang lain Teman-teman bisa lihat Konten itu Kadang-kadang Masya Allah Be worthnya banyak sekali Ya Karena anak-anak kita Itu anak-anak saya ya Mohon maaf Anak-anak itu biasanya Dia senang saja Melihat Makan Yang makan-makan Gitu kan Kontennya makan saja Jadi dia senang sekali Melihat Dan itu rata-rata Anak kecil juga senang gitu Yang aneh-aneh gitu Ya Itu mereka Banyak sekali yang Likersnya Ya gitu Yang Viewers Dari Konten-konten seperti itu Nah kita tidak seperti itu Karena kita berbicara dakwah Maka tentu Ada Rambu-rambu yang Harus kita Ikuti Yang harus kita penuhi Dalam standar dakwah Sehingga nanti Teman anda ini akan Memberikan Pengalaman-pengalaman Di dalam membuat Konten Yang Lebih Marketable lah Saya Kita baru berapa tahun Ada dua tahun ya Ada dua tahun Sudah Ada yang 6 ribuan Lebih ya Kita punya viewers Dan Dari sekian banyak Konten-konten dakwah Ya tentu Sangat pariatif sekali Ada solawatnya Ada nyanyinya Ada dangdutnya Tetapi tentu dangdutnya juga yang Berorientasi kepada dakwah Saya terakhir itu Misalnya ini Yang Sama Bung Roma Itu termasuk yang sampai sekarang Ini berapa sudah itu? Sampai 15-an ribu Ya Bahkan Kali ditayangin itu Sudah sampai 500 ribu kali Sama dengan ini Sekedar Kita Apa namanya Membandingkan saja Ina Amak Inga Sih Dewan Tawa Paju Paju Peta Jali Sangu Era Kuat Kuat Tuna Sampur Nusa Salah Ini sudah Juga sudah Ditonton 346 Ribu kali Ya Ini kemarin saya Bismillahirrahmanirrahim Di Sumbawa Saya juga ambil Walaupun gak ikut dia Saya ambil sendiri Saya berada di Pantai Jelender Di Kecamatan Jereweh Kabupaten Ada yang dari KSB sini? Subhanallah Dari Sumbawa Besar Sumbawa Barat Saya ngambil di Sumbawa Barat Kemarin Minggu kemarin Dari Ini contoh saja Teman-teman Kalau teman-teman Lihat di Mabak kemarin Ini juga Saya pimpin Solawatan Solawat Badar Itu juga menjadi konten Jadi sekecil apapun Ruang itu Masih bisa digunakan Ini Bahkan sudah sampai Berapa itu Tiga ratus Oh tiga puluh tujuh ribu Ya Dalam beberapa Waktu saja Ya Nah Artinya apa Teman-teman Kita sudah punya Andil Dalam Bidang dakwah Jadi peluang dakwah Kemudian tugas dakwah itu Kalau dalam Islam itu Kan menjadi tugas individu Teman-teman Bukan hanya kolektif Tetapi secara individu Kita berkewajiban Untuk menyampaikan dakwah Karena Amar ma'ruf Nahim mungkar itu Adalah menjadi Tugas Yang bisa bersifat individu Dan juga bisa Berjamaah Ya Kenapa dikatakan individu Karena Setiap orang harus melakukan itu Sesuai dengan kapasitasnya Ya tidak melulu harus Seorang yang memang memiliki Pengetahuan khusus Ya Makanya selalu saya sampaikan Dakwah itu Atau dai itu Kan dibagi jadi dua Ada dai umum Ada dai khusus Kalau dai umum itu Adalah semua Anggota masyarakat Sesuai dengan kemampuannya Sekecil apapun Kemampuan yang dia miliki Dia wajib berdakwah Makanya dalam hadis disebutkan Balik wa'ani walau ayah Sampikan Apa yang Anda dapatkan dari saya Walaupun hanya satu Ayah Ya Artinya apa Setiap kita Sebagai individu Berkewajiban untuk menyampaikan Ajaran-ajaran agama ini Sesuai dengan pemahaman kita Sesuai dengan kemampuan kita Nah bila mana kita tidak memiliki Kapasitas untuk itu Kemampuan untuk itu Maka jelas Tugas-tugas orang-orang tertentu Itulah yang akan menyampaikan da'wah Maka Da'wah Yang khus Itu adalah mereka-mereka Yang memiliki Kemampuan khusus Otoritas khusus Di bidang Keilmuan Ya terutama Kajian agama Ilmu agama itu Harus dia paham Karena itu nanti Bagaimana kita bisa Menjadi Seorang dai yang Kita katakan khusus tadi Apa yang harus kita miliki Dan ini ada kaitannya Dengan ilmu da'wah Yang sudah kita pelajari Atau retorika da'wah Yang sudah kita Sampaikan dulu Itu juga ada kaitannya Ya Nah Teman-teman Secara teoretik Kalau dalam Al-Quran Sudah jelas Disebutkan Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna adil munkar Dalam suat Ali Imran itu Disebutkan Anda Umat Islam ini adalah Khaira ummah Kita ini disebut sebagai Umat pilihan Umat yang paling baik Di antara umat yang ada Anda bisa bayangkan Kita umat Islam itu adalah Diberikan predikat Khaira ummatin The best society Ya Itu khaira ummah Manusia pilihan Anda harus tahu Kenapa kita dijadikan Sebagai khaira ummah Kenapa umat Islam itu Dijadikan sebagai khaira ummah Manusia pilihan Atau umat pilihan Disebutkan dalam ayat berikutnya Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna adil munkar Itulah tugas kita Jadi setiap kita itu Berkewajiban untuk Menyampaikan kebenaran Ta'muruna bil ma'ruf Nah dalam konteks Ta'muruna bil ma'ruf Ya Itu kan Kita bisa melakukannya Dengan berbagai macam Cara Metodenya beragam Medianya beragam Salah satu Yang ingin kita bahas Nanti itu adalah Media dakwah Melalui Medsos Ya Nah teman-teman Kalau kita berbicara Tentang medsos Semua kita sudah tahu Tidak ada di antara kita Yang tidak memiliki Akses Ya Tidak ada di antara kita Yang tidak bisa juga Orang tua sekalipun Itu masih minimal Dia bisa Mengirim Apa namanya WA Ya Mengirim informasi Gambar dan lain sebagainya Itu Paling tidak bisa Anak kecil sekalipun Bahkan Tingkat penggunaan Medsos Di Indonesia itu Paling tinggi Seluruh dunia itu Paling tinggi Dan rata-rata Orang Indonesia itu Termasuk paling lama Berinteraksi dengan medsos Itu kalau kita Saat ini jumlah penduduk Indonesia itu Sekitar Dua Dua ratus Lima puluhan juta Itu hampir Dua ratusan juta itu Pengguna medsos Anda bisa bayangkan Ya Maka sebenarnya Kalau kita berbicara Bisnis Ya Bisnis Anda kutip ya Bisnis apapun yang Anda Mau Lakukan Itu perlu Peluang besar Ya Kalau Anda Mau menjadi Konten kreator Misalnya Ya Saya pikir Banyak sekali Di antara Orang-orang yang kita kenal Itu hidupnya Justru dari Dari Profesi sebagai Konten kreator Ya Tetapi dakwah itu Kita tidak berhajat Untuk Menjadikan itu Sebagai bisnis Karena dakwah itu Adalah merupakan Kewajiban Ya Beda dengan Profesi yang lain Kalau dakwah itu Ya Murni dakwah sudah Perihal nanti Dari apa yang Anda Lakukan itu akan Mendapatkan Apa namanya Ekspektasi Yang luar biasa Atau mungkin Ada apresiasi Dari orang lain Misalnya Dari Provider tertentu Misalnya Ya saya pikir Itu adalah Bagian daripada Tambahan Tetapi bukan itu Menjadi tujuan Jadi ingat Kita Berdakwah Melalui apapun itu Jangan Menjadikan Apa namanya Tujuan utama itu Adalah untuk Mencari kehidupan Itu yang paling penting Karena kalau itu Yang menjadi tujuan kita Itu sangat rugi sekali Rugi Anda Ya Ruginya apa Kita sudah capek Dakwah itu sudah capek Sudah membaca juga banyak Harus tampil juga Terus menerus Kalau kita hanya Berhajat untuk Mencari uang Itu rugi Walaupun saya katakan Kalau Anda Mencari pun Tidak ada masalah Dan itu juga Peluang besar Baik itu Dakwah yang Kompensional Maupun Dakwah yang Modern Yang kompensional Yang saya maksud Misalnya dakwah-dakwah Yang masih Pace to pace Dengan masyarakat Anda berjumpa Dengan masyarakat Pak Mahdan Misalnya tahu Saya bisa sehari itu Kadang-kadang Bisa sampai tujuh tempat Anda bisa bayangkan Ya Pak Mahdan Bisa sampai tujuh Kadang-kadang Lokasi tempat saya ceramah Kalau di hari-hari Apalagi Maulid Saya sudah bilang sama dia Anda siap-siap Maulid nanti Iya Kadang-kadang Tidak kuat Orang yang tidak kuat Kalau kita menikmati Anda bisa bayangkan Dari subuh sampai malam Ya Subuh itu Di tempat yang lain Setelah subuh itu Ada kajian di kantor Biasanya Nanti siangan itu Sudah ini Zohor Ada lagi Asar Malam Itu ada Ada semua Ya Hampir tidak pernah sepilah Hampir setiap hari itu ada Kalau kita ikutin kemauan kita Itu tidak selesai Ya karena kita kan terbentur juga Dengan kuliah Tidak mungkin saya harus tinggalkan Anda semua Demi Umat yang lain gitu kan Karena kewajiban saya disini Tapi itulah gambarannya teman-teman Tidak akan rugi memang Kalau orientasi Anda Duniawi pun Anda akan dapatkan Tapi kan kita tidak Kita ingin bahagia dunia akhirat Ya Makanya tipis Bedanya ikhlas dengan tidak ikhlas Itu kan tipis sekali Anda maunya dengan Tujuannya apa Kira-kira begitu Kalau Anda ikhlas Saya yakin Allah akan menggantinya Dengan yang lebih daripada itu Tapi kalau Anda tidak ikhlas pun Anda dapat Kan begitu Hadisnya Apa Anda sama dengan Bukan-bukan hanya dakwah Ngajar misalnya Dosen-dosen Anda Kalau saya misalnya Tujuan saya ngajar ke sini Hanya untuk dapat gaji Selesif Saya dapat gaji Dapat saya uang Ya kan Tapi kan kita tidak cukup dengan itu Kalau hanya cari uang Terlalu Apa Hina rasanya Kalau hanya mencari itu Nah kita orang Islam itu Dituntut Ada nilai yang Lebih daripada itu Apa itu Ya Mardotillah Kita ingin mendapatkan Yang lebih dari itu Dari Allah SWT Kan itu ketulusan Teman-teman juga hadir Seperti ini Mohon maaf Anda kuliah ini Mau mendapatkan pahala Atau hanya secara-cara cari teman Atau ya cari Cari gelar Kan bisa saja Kalau Anda hanya cari gelar Dapat itu gelar Anda kalau mau cari teman Dapat teman Sahabat banyak Ya Tapi Anda tidak dapat pahala Eman-eman dong Maka bagaimana cara saya Supaya saya dapat pahala Anda dari jauh-jauh hari Begitu Anda tampil Begitu Anda berangkat Anda sudah Ya Allah Saya datang untuk Belajar Maka kalau Anda Niatnya sudah kena Allah Anda berlaku Posisi Anda Sebagai mujahid Visabilillah Man salaka tariqan Yaltamisu Fihi ilman Sahalallahulahu Bihi tariqan Iljannah Barang siapa yang Berjalan Di satu Jalan Dimana dia menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan Jalannya menuju surga Bahkan disebutkan Barang siapa yang keluar Menuntut ilmu Maka dia Dalam jaminan Allah Dia termasuk kategori Mujahid Sampai dia pulang Maka kalau Anda Misalnya ada apa-apa Di jalanan Taruhlah Anda Kecelakaan Dan lain sebagainya Sampai Lasa mahallah Kita tidak berharap Ada orang yang meninggal Kalau dia sedang menuntut ilmu Maka dia Seorang mujahid Dia justru Orang ini Masuk kategori Pisabilillah Ya Kapan Kalau niatnya Lurus Tapi kan godaannya Juga tinggi orang Jadi jangan Bukan hanya berbicara Dakwah kita Kuliah Anda juga harus Motivasi awalnya adalah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apalagi dakwah Ya Kalau hanya Baru belajar Kalau kita di Konten kreatif ini Konten Sebagai konten kreator ini Harus istiqomah Anda baru dinilai Oleh provider Itu kalau Dilihat benar Frekuensinya Ya Durasinya Konsistensi Kemudian Kontennya sendiri Isinya itu Gimana sih Nah kalau kita Misalnya baru mencoba Coba Ternyata gak dapat Apa-apa berhenti Selesailah apa-apa itu Ya Kita tidak akan Bisa Menunjukkan eksistensi kita Di bidang dakwah Melalui Medsos Nah kalau saya sih Simple saja dulu Teman-teman Saya kenapa harus Masuk ke dunia digital Saya ingin Membuat Apa ya Dokumentasi Intinya Jadi saya ingin Mendokumentasikan diri saya Karena manusia itu kan Tidak bertahan lama hidupnya Saya hanya mungkin 50-60 tahun Selesih hidup saya Tetapi paling tidak Kebermanfaatan saya Sustainability Apa yang saya sampaikan itu Orang bisa melihatnya Paling tidak Anak-anak saya bisa melihat Oh ini dulu bapak saya Ada jadi acuannya Ada motivasinya Dia untuk belajar Itu saja simple Ya Tetapi nyatanya Kita mendapatkan Luar biasa Saya merasakan Apa Dari dakwah Medsos itu Banyak sekali Yang kami dapatkan Ya pertama Yang saya rasakan itu adalah Silaturrahim Yang luar biasa Banyak undangan-undangan itu Justru Datangnya dari Message khusus Ya Gimana cara mengundang bapak Saya sudah Mengikuti bapak sekian kali Ternyata bapak konsisten Boleh gak minta nomor hp Banyak yang curhat juga Ya kan Termasuk banyak cewek juga Dan ya Iya kan Orang macam-macam Motivasinya Gitu kan Jadi Banyak lah Yang kita dapatkan Rekan baru Teman baru Paling tidak Kewajiban saya Sebagai individu Itu sudah selesai Kan tugas kita Sebagai muslim itu Kan menyampaikan Ajaran agama Bayangkan kalau Begitu di upload Saat ini Itu sudah bisa ditonton Sehari itu bisa 50-60 Bahkan dalam Akumulasi seminggu Misalnya Sampai seribu Berarti saya sudah Sudah selesai tugas saya Sebagai seorang Hamba Allah Iya kan Artinya besok Kalau di hari kiamat Misalnya Kalau ada hisab Di hadapan Allah Kamu dulu punya ilmu Enggak kamu Tidak ada pertanyaan Seperti itu Kenapa Karena saya sudah Menyampaikan Ya Di saat saya Misalnya Sulit untuk Membagi waktu Untuk keluar Menyampaikan Pesan-pesan Da'wah misalnya Cukup dari Youtube saja Kan sudah selesai Berapapun jamaahnya Yang penting itu sudah Ya Dari IG-nya Atau TikTok Misalnya Itu sudah selesai Saya sudah Kewajiban saya Sebagai hamba Allah Sudah selesai Kira-kira begitu Teman-teman Ya Nah Kalau teman-teman Nanti kita arahkan Terserah saja Kalau konten itu Kami akan serahkan Kepada teman-teman Kepada tim Ya Karena nanti Anda akan Banyak kuliah Justru outdoor Ya Anda akan dituntun Bagaimana sih Mengambil gambar yang baik Ya Membuat konten yang baik Kapan uploading yang baik Itu juga ada waktunya Kan ada istilah Prime time Ya Anda kalau Waktu-waktu Yang tidak Banyak penontonnya Anda expose Itu gak ada maknanya Sama dengan berita-berita Teman-teman Anda lihat di TV itu Frame time itu Paling mahal Ya Setelah maghrib Itu sampai isya itu Pasti banyak yang lain nonton Ya Atau jam-jam tertentu Makanya Anda lihat Tayangan-tayangan Yang kurang bermutu itu Jam 2 Ditayangkan ya Jam 3 malam Karena gak ada orang Atau biasanya Pengulangan dari berita Yang sudah disampaikan Malam hari Nanti di Ulang lagi Untuk Sekedar mengisi Waktu Ya Nah Ini gambaran Daripada Materi perkulihan kita Teman-teman Sehingga nanti Saya lebih mematangkan dulu Konsep teoretiknya Ya Teori-teori Tentang dakwah Kemudian Bagaimana Kewajiban dakwah Kemudian Bagaimana membuat Konten dakwah Ya Terutama di medsos Misalnya Karena nanti praktiknya Akan langsung di Handle oleh Teman saya Ya Ini kaitannya dengan Mata kuliah kita Dan ini pengenalan kita Ya Saya izin Nanti Minggu depan itu Gak bisa Karena saya sedang Di Samarinda Makanya saya Berkewajiban Sebenarnya hari ini Berkepentingan untuk masuk Supaya bisa Jumpa Tetapi tadi Di kelas yang pertama Saya gak bisa masuk Padahal saya sudah janji Karena besok Jumat Saya itu sudah Ke Samarinda Itu 10 hari Dengan melangkah MTK Nasional Kemudian Sepulang itu Saya juga Ada ke Sumbawa 3 hari lagi Sepulang itu Lagi Ke Padang Makanya Ada asistensi Yang Yang akan terus Bisa kita Nanti Sampai Pasca Saya bilang Udah Buat tinderling aja Kita zoom Meeting saja Kita buat kuliah Zoom Kita juga bisa Zoom nanti Boleh juga Kita zoom Zoom meeting Karena kalau gak salah Mau bawa Mahasiswa PKL Internasional juga Saya Oktober itu Ke Malaysia Saya juga Berangkat lagi Ke situ Oke Saya pikir Ini gambaran umumnya Teman-teman Kalau Anda mau bertanya Kaitan dengan Perkulihan ini Silahkan saja Saya berikan Kesempatan Seluas-luasnya Bagi teman-teman Untuk Bisa Berdiskusi Bertanya Atau mungkin Sharing tentang Apa saja Saya berikan Kesempatan Terima kasih Terima kasih sama Yazid Yang sudah masukin Di grup Ya Yazid Saya ingat Ini KPI C Oh A ya Tidak Soalnya Kan dibagi dua Itu Ada dua Gak tahu Berarti saya di CD nya itu DMD Berarti Oh ini A ya A B Berarti A B Saya yang Yang mengerti Oke Karena sedikit sekali Biasanya A itu Agak banyak gitu Berapa orang Isinya Oh iya Ya Apa Manis lah ya Ya kelas manis Kalau gitu Silahkan Silahkan Kalau ada yang Mau Berdiskusi Yazid Silahkan Silahkan Jangan malu-malu lah Gak mau Gak mau Silahkan Masya Allah Berbaru Siapa namanya Rizki Dari mana Rizki Oke Menanya Pak Kira-kira Gimana Tanggapan Bapak Tentang Kalau Nge-upload Di Pata-Mataram Ini Pata viewers Yang tinggi Karena Tahu saya itu Kalau Di Pata-pata Kayak Mataram Sumbawa Bima Itu Viewers Sangat-sangat Selat Jadi Sangat-sangat Sulit Untuk Naik Alkitab Kira-kira Kalau Beda Kalau Di Jakarta Surabaya Orang Apa Konten Yang Gajar Saja Bisa Langsung Naik Makasih Rizki Memang Tempat Itu Juga Menentukan Tempat Itu Menentukan Tadi Disebutkan Bagaimana Membandingkan Kota Besar Dengan Kota Kecil Seperti Kita Memang Kota Kecil Seperti Kita Ini Agak Berat Sehingga Kalau Kita Mau Exist Di Konten Sesuatu Kita Harus Melihat Kemana Kecenderungan Daripada Masyarakat Sekitar Ya Contoh Misalnya Kan disini Kan Lebih Banyak Dominasi Suku Sasak Ya Anda Kalau Di Bima Ya Di Kota Bima Ya Mbojo Kan Nah Kira-kira Membuat Konten Yang Related Dengan Kesukaan Mereka Yang Sesuai Dengan Mereka Saya pikir Itu Bisa Banyak Yang Saya Lihat Misalnya Teman-teman Bagi Saya Bagus Tetapi Tetap Saja Tidak Angkat Komdak Misalnya Bagus Sekali Kan Yang Di Komedian Dakwah Bagus Saya Sering Nonton Kemudian Ada Konten Yang Yang Sasak Sasak Yang Punya Aman 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 Pais Saya Lihat Dia Bagus Ya Artinya Kalau kita Mau mencari Viewers Yang Banyak Maka Harus Bersentuhan Bersinggungan Sekali Dengan Tradisi Yang Ada Maka Mungkin Kita Buat Dalam Konten-konten Yang berbahasa Daerah Misalnya Iya kan Kita Harus Mungkin Ikutin Bahasa Mereka Atau Tadi Anda Harus Mix Dengan Orang Tertentu Misalnya Kalau Kita Mau Dapat Perhatian Yang Lebih Mungkin Sama Bule Gandeng Sama Bule Misalnya Bule Belajar Bahasa Sasak Atau Belajar Agama Misalnya Nanti Kita Hanya Pasti Orang Akan Suka Karena Ada Yang Lebih Dari Itu Ya Pengalaman Saya Itu Berat Kalau Apalagi Da'wah Maka Kalau Da'wah Itu Harus Cari Kemasan Yang Yang Bisa Diterima Apalagi Kalau Kita Bicara Tentang Pengguna Medsos Itu kan Anak Muda Rata Anak Muda Orang Tua Senang Tetapi Nggak Bisa Caranya Nggak Punya HP Juga Iya Kan Maka Kita Harus Lihat Oh Yang Lebih Banyak Sebagai Pengguna Medsos Ini adalah Ini Maka Pertama Kontennya Harus Disesuaikan Makanya Kalau Terlalu Serius Konten Kontennya Itu Ya Bakalan Nggak akan Laku Atau Panjang-panjang Misalnya Itu Nggak akan Laku Juga Saya Pernah Benar Juga Mendapatkan Pak Coba Buat Konten Yang Bersentuhan Dengan Ibu-ibu Yang Ada Hubungannya Ya Ibu-ibu Lah Pokoknya Ibu-ibu Atau Perempuan Kenapa Rata-rata Yang pegang HP itu Ibu-ibu Gitu Dibanding Bapak-bapak Itu Walaupun Dia punya HP pun Jarang Mereka Ya Consen Kepada Tayangan-tayangan Itu Misalnya Bagaimana Memuliakan Ibu Atau Bagaimana Kedudukan Perempuan Gitu Kan Bagaimana Hukumnya Orang Menyakiti Perempuan Pokoknya Yang bersentuhan Dengan Perempuan Nah Itu Pasti Banyak Kenapa Tadi yang banyak User kita ini Adalah Para Perempuan Ibu-ibu Terutama Kalau Mahasiswa Itu Gak tahu Saya Kesukaannya Apa Ya Anda Kalau usia-usia Anda Kesukaannya Apa Berarti ada Konten-konten Khusus Kalau Hanya Kuliah Saja Nah Itu Saya Tidak Suka Kalau Anda Harus Menonton Konten Saya Karena Terpaksa Dan Kita Tidak Pernah Melakukan Itu Lebih Baik Orang Itu Mengalir Saja Kalau Mau Mahasiswa Ya Agak Berat Sulit Kalau Mau Mencari Viewer Dari Mahasiswa Ya Kecuali Sifatnya Tadi Direktif Dia Harus Mandatory Sifatnya Misalnya Kampus Kayak Kemarin Mahasiswa Baru Teman-teman Harus Like And Share Ini Punya Kampus Ya Gitu Kan Karena Supaya Lebih Banyak Viewernya Boleh Saja Tetapi Hanya Sekali Orang Tidak Lagi Simpatik Habis Itu Ya Selesai Sudah Nah Kita Ingin Membuat Bagaimana Orang Itu Tergantung Dengan Tiga hari Itu Sudah Ditanya Mana Ini Kok Nggak Nge-upload Lagi Gitu Jadi Alhamdulillah Walaupun Tersiok-siok Maksudnya Bewardsnya Kadang-kadang Tembus Banyak Kadang-kadang Sedikit Itu Saya pikir Dinamikanya Seperti Itu Ya Apalagi Di Bima Jangkauannya Juga penting Berat Di Bima Karena Hanya Konsentrasinya Di kota Sementara Masyarakat Di pedesaan Juga Banyak Sama Dengan Kita Ya Bahkan Kalau Kita Lebih Enak Sebenarnya Sama Yang Keluar Negeri Malaysia Kan Banyak Malaysia Orang-orang Kita Yang Tinggal Di Malaysia Atau Di Taiwan Dimana Itu Banyak Tapi Intinya Teman-teman Sekecil Apapun Viewers Itu Anda Tidak Rugi Minimal Yang Saya Sebutkan Dari Awal Dokumentasi Tentang Anda Itu Ada Kalau Dulu Kan Mencari Zenuri Itu Sudah Zenuri Sekarang Cari saja Zenuri Itu Muncul Sekian Banyak Dalam Beto Yang Berbagai Macem Itu kan Mudah Walaupun Disitu Bukan Kurikulum Vita Yang Ditonjolkan Tapi Orangnya Sudah Sudah Ada Anda Bisa Lihat Jadi Itulah Mudahnya Jadi Kita Kalau Kenalan Pun Enak Cari Saya Disini Saja Sip Ada yang lain Jadi Minggu depan Kita Pastikan Libur Kalau Mau Ya Buat Ini Aja Zoom Meeting Insyaallah Saya Sesuaikan Dengan Kondisi Di Samarinda Kalau Tidak Ada Kegiatan Hari Itu Sangat Memungkinkan Nanti Kita Zoom Meeting Dan Kita Santai Saja Nanti Perkulihan Ini Seperti Biasa Harus Enjoy Saja Anda Jangan Tertekan Saya Tidak Mau Anda Tertekan Kalau Anda Sudah Capek Pak Izin Saya Sudah Situ Tapi Jangan Semuanya Masa Harus Gantian Gantian Jangan Pokoknya Jantai Relax Bahkan Kalau Perlu Nanti Kita Pake Zoom Meeting Gak Ada Masalah Yang Penting Perkulihan Ini Jalan Dengan Baik Kemudian Tercuali Memang Nanti Ada Program Khusus Nanti Pak Mahdan Saya Minta Dua Tiga Kali Turun Lapangan Itu Nanti Perlu Kita Anda Ikut Dimana Ngambil Tempat Tempat Yang Bagus Gitu Kan Makanya Kita Ini Sebenarnya Satu Sisi Secara Tidak Langsung Sedang Mem Apa Memblow up Tentang Daerah Kita Kita Sedang Sosialisasi Termasuk Kita Sedang Coba Tempat Tempat Itu Yang Kita Meng Explore Tempat Tempat Yang Aneh Aneh Yang Gak Pernah Kita Lihat Ada Ternyata Tapi Bukan Itu Tujuannya Kami Tidak Pernah Mematok Tempat Khusus Karena Setiap Kami Turun Itu Pasti Beririsan Dengan Jadwal Pengajian Makanya Makanya Kaget Kapan 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 Suting Kau Mau Mau Nya Kesitu Dia Tidak Tau Kalau Kita Ada Pengajian Disitu Jadi Sambar Ada Pengajian Sudah Kita Ambil Space Disitu Jadi Tidak Ada Yang Memang Khusus Kita Ambil Gambar Kecuali Misalnya Pagi Itu Ada Kegiatan Pengajian Sampai Siang Itu Kosong Udah Kita Cari Ke Pantai Kemana Karena Harus Pariatif Juga Menghadirkan Konten Itu Yang Membuat Orang Dapat Ilmunya Ada Kalau Tidak Salah Alumni Itu Yang Si Hasbi Hasbi Dia Anak KPI Sekarang S2 Kalau Dia Mendeskripsikan Tentang Apa Saja Macam Macam Makanan Tempat Bagus Aktif Ada Juga Yang Saya Lihat Tapi Bukan Orang Kita Itu Khusus Yang Makanan Dia Dimana Tempat Makanan Dia Masuk Ayo Guys Sini Makanan Paling Enak Apalah Dia Masuk Restoran Saya Pikir Itu Bagus Itu Pilihannya Jadi Kalau Kita Ini Dalam Menghadirkan Sesuatu Di Medsos Ini Harus Ada Nilai Plus Dan Yang Paling Penting Adalah Konsistensi Saya Pikir Itu Konsistensi Banyak Orang Yang Hebat Hebat Ya Karena Kita Tidak Konsisten Hilang Kalau Kita Sudah Mendapatkan Paling Tidak Banyak Catatan Catatan Bahkan Banyak Juga Kritikan Kritikan Masukan Masukan Yang Bagus Karena Kita Tidak Anti Terhadap Kritikan Oh Pak Kurang Ininya Sempat Itu Dulu Dan Waktu Ngambil Gambar Ada Juga Yang Minta Kenapa Ngambil Begini Caranya Jadi Harus Ngambil Dari Sebelah Sini Macam Macam Masukan Masukan Yang Konstruktif Dan Itu Bagus Kalau Ada Yang Lain Silahkan Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Yazid Yazid Di Radio Sudah Pindah Di 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 Lain Di 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 Lep Lep Perlu Nggak Kita Ngambil Di 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 Lep Sekali Nggak Suatu Saat Kita Ngambil Di Lep seolah-olah sedang siaran karena kita sering juga siaran di RRI misalnya kalau Ramadan itu siaran juga di RRI waktu menjelang berbuka cukup dan kalau gitu ya nanti ya nanti Pak Mahodan tapi nantilah setelah saya 4 kali pertemuan tentang kajian-kajian teoretik tentang dakwah maka baru kita praktik di lapangan